Merasa diperlakukan kurang adil oleh orang tuanya, Fajril Fazrian, 17 tahun, warga desa Mandaya, kecamatan Carnang, Kabupaten Serang, nekat pergi meninggalkan rumah. Berkat kesigapan petugas Polsek Carnang dan tim IT, Fajril Fazrian yang meninggalkan rumah sejak 8 April 2024 berhasil ditemukan petugas di daerah Sleman, Yogyakarta pada minggu, 14 April 2024. Fajril Fazrian yang dilaporkan hilang berhasil ditemukan hanya dua hari setelah Polsek Carnang menerima laporan. Korban ditemukan di tempat pencucian mobil di daerah Sleman, Yogyakarta, ungkap Kapolres Serangak KBP Chondro Sasongko kepada pos kota, Selasa, 16 April 2024. Kapolres menjelaskan sesuai laporan pihak keluarga, korban pada Senin 8 April sekitar pukul 16, pamit meninggalkan rumah dengan alasan akan membeli baju lebaran di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Sejak saat itu, Fajril tidak lagi pulang begitu pun pada saat hari lebaran. Pihak keluarga yang khawatir dengan kondisi anaknya kemudian melapor ke Polsek Carnang pada Jumat 12 April. Terang Chondro Sasongko didampingi ke Polsek Carnang itu Saiful Sani. Berbekal dari laporan tersebut, personil unit reskrim yang dipimpin Ibda Arpah langsung bergerak melakukan pencarian. Sejumlah rumah kerabat dan teman-teman korban didatangi namun Fajril tidak ditemukan. Bekerja sama dengan tim ITE, keberadaan korban Fajril berhasil diketahui yaitu berada di daerah Sleman, kata mantan Kasubdit Tipiter di Treskrim Suspolda Banten itu. Terima kasih telah menonton!